Menanggapi kehadirat Pito, Ketua Satgas Waspada Impetasi Tongam L. Tobing lantas buka suara Kegiatan ini diduga adalah kegiatan ilegal, karena kalau kita lihat Halo sahabat youtuber, ketemu lagi dengan channel saya Rasem Di video kali ini saya masih membahas seputar bisnis Pito Setelah bisnis aplikasi Pito dilabeli ilegal oleh Satgas Waspada Impetasi SWI Rupanya muncul aplikasi serupa yaitu Pito Aplikasi ini juga menyajikan keuntungan pada pengguna dengan menonton iklan Beberapa hari kebelakangan, Pito sangat diberbincangkan khususnya di Facebook Lalu, sebuah akun Facebook mengajak pengguna menonton iklan di aplikasi tersebut Untuk mendapatkan keuntungan Iklan yang ditonton minimal 1 dan maksimal 100 kali Tak ada misi khusus seperti di Pito Dan tak perlu ada referral Pengguna dijanjikan akan dibayar 300 per iklan Dalam sehari akan dibayar 300 seminggu 2.100.000.000 dan sebulan 9 juta Disebutkan pula, pengguna akan mendapatkan bonus tanpa menunggu 30 hari Lalu, ditransfer ke rekening setiap Senin dan Rabu Menanggapi kehadiran Pito, Ketua Satgas Waspada Impetasi Tongam L. Tobing Lantas buka suara Kegiatan ini diduga adalah kegiatan ilegal Karena kalau kita lihat di websnya, gak ada Pito Pito ini kegiatan perdagangan Yang melakukan penjualan barang-barang di dalam jalur informasi Sementara, akun Facebook yang membagikan informasi soal Pito Menyebut bahwa yang disampaikan oleh impidu tersebut Merupakan kegiatan bisnis menonton iklan Oleh karena itu, kami menduga dia itu menduplikasi nama satu perusahaan lain Melakukan penawaran kegiatan tanpa izin untuk mengelabui masyarakat Jangan sekali-kali memberikan dana atau tap up Atau pendaftaran kepada penawaran ini Ini yang kita khawatirkan Menghimpun dana masyarakat dan kemudian lari setelah dana masyarakat dihimpun Sebelumnya, pada Januari lalu Aplikasi serupa dengan Pito, yakni Pito, sempat menyita perhatian masyarakat Bisnis aplikasi ini menjanjikan keuntungan kepada pengguna Yang memenuhi misi berupa menonton iklan Bisnis ini pun disebut ilegal oleh SWI Menurut Tongam, pengiklan tentunya cerdas Mereka tak mau ingin iklannya ditonton Tetapi juga ingin produknya dibeli Tentu para pengiklan sangat cerdas Pengiklan ini akan mendapat uang Kalau ada yang beli Bukan karena ada yang menonton Ujarnya saat diskusi dari tentang Pito Terima kasih